Halo sahabat bagi-bagi, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya Sahabat sekalian, pernah terbayang tinggal di negara kecil? Berbeda tinggal di Indonesia, yang terbentang dari Sabang sampai Meraukai Tapi, tahukah kalian, ada beberapa negara yang sangat kecil dan nyaris gak terlihat di peta dunia? Nah, kali ini Mimin akan membahas tentang negara kecil yang mempunyai keunikan tersendiri Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like and subscribe Agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat bagi kita semua Military Order of Malta Malta bukanlah negara yang cukup populer bagi masyarakat Indonesia untuk dikunjungi Meskipun begitu, negara terkecil ke-10 di dunia ini memiliki fakta yang cukup menarik Tahun ini, ibu kota Malta, yaitu Valetta, terpilih sebagai ibu kota budaya Eropa Negara ini terletak di kota Roma, Italia Kecil ya sahabat sekalian, negara kok di dalam kota? Negara ini tak punya daerah kekuasaan loh sahabat sekalian Bahkan, negara ini bisa disewa oleh siapapun yang sanggup menyewa Jadi, kalau kalian punya duit, coba aja sewa negara ini Negara Tuvalu Dengan penduduk yang berjumlah tidak lebih dari 10.000 jiwa Tuvalu memiliki 9 pulau kecil yang luasnya hanya 26 km saja Posisinya yang dekat dengan Australia, Fiji, dan Kiribati Wilayah ini merupakan bekas jajahan Inggris yang akhirnya merdeka di tahun 1978 Dan menurut perkiraan para ahli, negara ini terancam tenggelam Tapi tenang saja, sampai saat ini negara Tuvalu masih belum tenggelam kok Jadi, bagi sahabat yang ingin mengunjunginya, cepat-cepat saja deh Mumpung belum tenggelam Nomor 3 Negara San Marino Sahabat bagi-bagi, negara yang memiliki luas wilayah 61 km persegi ini Sepenuhnya dikelilingi oleh Italia Negara ini mengakui sebagai negara berdaulat dan sebagai negara tertua di dunia Negara terkecil ketiga di Eropa ini memiliki populasi hanya 30.000 penduduk saja Dan menjadikannya salah satu negara dengan tingkat pengangguran terendah di dunia Yang paling unik adalah negara kecil ini berada di dalam negara lain, yaitu Italia Nomor 2 Negara Monaco Monaco adalah rumah bagi miliarder terkaya di seluruh dunia yang berlokasi di France Riviera Meskipun memiliki wilayah yang relatif kecil, Monaco memiliki industri yang sukses Yakni industri barang mewah dan perjudian Dengan kata lain, negara kecil ini juga dikenal sebagai tempat bermain bagi orang-orang kaya di seluruh dunia Dan yang paling unik dari negara ini adalah Monaco hanya memiliki luas wilayah tidak lebih dari 2 km persegi saja Jadi kira-kira hanya seluas 1 RT atau RW saja ya Dan inilah negara paling unik di dunia yang menempati posisi pertama Nomor 1 Negara Nauru Sahabat bagi-bagi, menjadi kaya adalah impian sebagian orang Karena mereka beranggapan jika memiliki banyak sekali uang, apa-apa akan mudah didapat Hidup jadi lebih santai dan tidak harus bekerja terlalu keras setiap harinya Tapi yakinkah anda jika kaya adalah segalanya? Jawabannya adalah tidak Seperti yang terjadi pada negara Nauru ini Awalnya mereka kaya raya akan hasil alam yang melimpah Namun, akhirnya harus jatuh miskin karena sifat mereka yang suka berfoya-foya Penduduk negara kecil dengan luas negara 21 km persegi ini tidak sampai 10.000 orang Satu hal hebat yang dimiliki oleh Nauru adalah hasil alamnya Ditemukan fosil kotoran burung yang berusia lebih dari 1000 tahun Kotoran yang menjadi fosil ini menjadi pupuk kompos salami dan mengandung banyak sekali fosfat yang subur Setelah kaya mendadak, masyarakat Nauru jadi berubah Mereka cenderung malas bekerja, lebih suka pergi ke luar negeri untuk berlibur Membeli barang-barang mewah, seperti mobil Lamborghini, hingga pesawat pribadi Sampai akhirnya negara ini menjadi negara termiskin nomor satu di dunia Dan yang paling unik dari ini, 93% rakyatnya menderita obesitas Dan tercatat sebagai peringkat satu obesitas tertinggi di dunia Demikian tadi 5 negara kecil terunik di dunia versi bagi-bagi Kalau sahabat menemukan negara yang lebih unik lagi, silakan tuliskan di kolom komentar ya Apabila kalian suka video ini, silakan like and subscribe Serta share video ini ke sahabat-sahabat kalian Agar bisa menghibur dan bermanfaat untuk banyak orang Terima kasih